Baik, di video ini kita akan membahas kapan ada baiknya menggunakan blockchain dan kapan tidak perlu pakai blockchain. Baik, karena kita sudah bahas bagaimana teknologi blockchain itu sebenarnya kayak semacam lapisan tambahan yang lebih baik dari segi security-nya. Dan lebih susah, jadi lebih ribet sebenarnya kalau pakai blockchain. Jadi kita harus mikir-mikir kapan kita perlu pakai blockchain dan kapan tidak. Nah ini mungkin bisa jadi alternatif pilihan ataupun alternatif untuk memutuskan apakah kita mau pakai blockchain atau tidak. Intinya apabila kita ingin menggunakan blockchain, kita harus mikir dulu. Kita perlu tidak sebuah sistem yang penyimpanannya tetap. Ya, jadi perlu tidak sebuah sistem yang penyimpanannya tetap. Kenapa penyimpanan tetap ini jadi titik krusial? Karena ini menyangkut publik ya. Jadi penyimpanan tetap itu orang pengennya sih sebenarnya percaya pada sebuah instansi. Orang perlunya bisa mempercayai sebuah kegiatan yang mungkin dia tidak langsung terlibat. Nah kenapa penyimpanan tetap ini diperlukan? Karena dengan penyimpanan tetap orang tidak bisa senak-enaknya merubah gitu. Dan orang akan lebih trust jadi lebih percaya kalau memang penyimpanannya tidak dirubah-rubah. Ini minimal semua tercatat gitu. Semua apa yang masuk misalnya kayak uang masuk, uang keluar itu ada catatannya. Dan ini akan orang akan lebih trust ya. Jadi apabila perlu penyimpanan yang tidak bisa dirubah, dia hanya ada bisa penambahan catatan, nah itu berarti bisa pakai sistem blockchain. Blockchain ini bisa jadi alternatif ya sistem pencatatan. Jadi misalnya kayak pencatatan kasus bidana, Nah jadi apa namanya kasus korupsi, kasus yang sifatnya berdata juga. Nah itu semua bisa dicatat. Ada juga yang ini catatan medis ya. Orang kan makin dari muda sampai besar bisa ada catatan medisnya yang terstruktur gitu. Bisa ada kapan dikasih obat ini, kapan dikasih obat ini, mana obat ini tidak cocok gitu. Jadi ada rekod-rekod yang lama selalu tersimpan dengan baik. Lalu misalnya catatan sumbangan ya, misalnya instansi apa filantropi, dia bisa mengumpulkan banyak dana dari masyarakat, nah sumbangan-sumbangannya itu tercatat semua nilai-nilainya ya. Dari mana-dari mana kalau tidak ada pun juga ada nilainya tetap masuk. Nah kayak pencatatan zakat, nah penerimaan penyaluran dana negara, misalnya keuangan negara itu perlunya bagusnya pakai blockchain. Sudah harus diterapkan blockchain karena ini sifatnya publik ya, uang rakyat, jadi kalau kemana penyaluran dana itu harus diperhatikan. Jadi harus tahu kalau orang bisa dilaporkan itu akan lebih baik gitu. Jadi ketahuan dari mana-mana, kemana-kemananya ya. Bansos juga misalnya. Nah blockchain ini juga bisa mendesentralisasi power ya, jadi orang yang sistem kontrol yang bisa terdesentralisasi itu bisa pakai blockchain. Jadi orang-orang bisa disebar gitu ininya. User Identity-nya. Karena memang untuk transaksi akan tercatat User Identity itu siapa gitu. Siapakah orang-orang yang menggunakan. Nah ini kalau kita bisa atur ini akan lebih bisa terpercaya gitu. Kita bisa pastikan orang ini siapa. Nah itu nanti akan. Tapi justru kebalikannya juga bisa. Bitcoin karena tidak perlu untuk transaksi tahu siapa orangnya. Yang penting dia punya koinnya. Ya itu pun juga jadi bisa gitu. Memungkinkan pakai blockchain. Jadi tergantung dari sisi mana mau diambilnya. Kalau misalnya mau diperketat user ID-nya ya bisa juga pakai blockchain. Jadi nggak ada double-double yang sama gitu. Akan ada mekanisme untuk mengecekan dulu sebelum. Sebelum ini. Sebelum masuk ke rekordnya. Dan ini nanti yang baru ya NFT silahnya token. Jadi kayak token. Jadi pemilikan mungkin barang. Barang berseni atau bernilai. Bisa dicatat ke pemilikannya. Jadi misalnya karya lukis. Dia bisa pindah tangan. Tapi nanti pencatatannya. Pernah si ini pernah beli. Ini pernah dibeli sama si ini. Pernah dibeli sama ini. Pindah tangan gitu silahnya ya. Jadi bisa ada catatan perubahan kepemilikan. Dan nanti itu bisa ditulis tokennya dia berapa. Begitu. Itu alasan memilih blockchain.